all right guys bertemu lagi bersama saya di channel Bangtiar 01 Oke teman-teman jadi di kesempatan video kali ini saya akan menjawab request-an teman-teman kita cuy nah banyak dari teman-teman subscriber saya banyak yang mengeluhkan tampilan FIFA 16 nya itu layarnya separuh atau geser ke kanan ya teman-teman untuk kalian bisa lihat contohnya seperti ini layar ini ya teman-teman kalian bisa lihat di sini untuk tombolnya itu agak ke kanan juga tidak pas lurus sama HPnya ya teman-teman dan bagaimana sih solusinya Nah di sini saya akan membacakan satu komentar dari teman kita yaitu ini dari Armando Junior ya teman-teman Bang cari solusi dong buat HP Infinix 11S biar tombolnya enggak kepotong bang masa udah pakai cara apa saja nggak ada solusinya mepetlah layarnya disini dia berkomentar lagi ya teman-teman please ya Bang cari soalnya gue udah capek nggak nemu-nemu Bang sampai gue hapus lagi download lagi cari yang lain sama saja cara apapun nggak bisa Bang capek nonton YouTube tiap hari wakil oke di sini saya akan bakal kasih dua cara ya teman-teman supaya tampilan game FIFA 16 kalian itu tidak terpotong lagi di HP kalian ya teman-teman kalau di cara pertama tidak work kalian coba di cara kedua ini ya teman-teman untuk caranya ini buat semua merek HP ya teman-teman seperti HP Vivo Oppo Infinix dan lain-lain pokoknya buat semua HP ya teman-teman tapi sebelum kita lanjut ke videonya kalian support channel saya dulu dengan cara kalian subscribe like dan komen ya teman-teman pastinya juga kalian tekan tombol loncengnya cuy supaya kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Bang Tiar 01 ya teman-teman oke itu ditambah banyak pacot lagi kita langsung menuju ke tutorialnya ya teman-teman let's go Oke teman-teman nah disini kita langsung menuju ke cara pertama ya teman-teman untuk cara pertama itu kalian langsung masuk ke aplikasi Vivo 16 nya cuy kalian cari aplikasi Vivo 16 nya ya teman-teman kemudian kalian tahan di aplikasinya kemudian kalian pilih info aplikasi ini ya teman-teman kemudian kalian Scroll ke bawah kalian cari penampilan kamera depan ini ya teman-teman kalau sudah ketemu kalian masuk nah disini kan masih sembunyikan kamera depan tampilkan aplikasi Dali layar penuh ya teman-teman di sini kalian langsung pilih yang tampilkan kamera depan ini ya teman-teman kalian klik Oke kalau sudah kalian langsung coba masuk ke game Vivo 16 nya ya teman-teman kalau ternyata Vivo 16 nya itu layarnya masih separuh nah kalian coba ke cara kedua kali ini ya teman-teman oke kita sekarang lanjut ke cara kedua ya teman-teman Nah untuk cara kedua di sini kalian harus pakai aplikasi ya teman-teman untuk aplikasi pertama aplikasi apk editor ini ya teman-teman untuk aplikasi kedua aplikasi CPU Z ini ya teman-teman Nah untuk mendapatkan kedua aplikasi ini saya sudah taruh di deskripsi video ini ya teman-teman kalian cek saja cuy Oke untuk tahap pertama kalian langsung buka aplikasi apk editor ini ya teman-teman kalian pilih izinkan kemudian di sini kalian langsung pilih select apk from app ini ya teman-teman Nah di sini kan kalian mau setting tampilan Vivo 16 ya teman-teman di sini kalian langsung cari apk Vivo 16 nya cuy kalau sudah kalian tekan klik kemudian kalian pilih yang common edit ini ya teman-teman Oke kemudian di sini kalian harus ubah angkanya cuy kalian harus mengubah minimum SDK version sama target SDK version ini ya teman-teman untuk yang pertama kalian harus ubah dulu target SDK version nya ini ya teman-teman nah Bang di sini untuk angkanya saya mau ubah angka berapa Bang nah di sini kalian langsung kembali nah di sini itu fungsi CPU Z nya itu fungsinya untuk mengetahui angka yang ada di apk editor tadi ya teman-teman di sini kalian langsung buka apk CPU Z nya cuy nah oke di sini untuk tampilan aplikasi CPU Z nya seperti ini teman-teman kalian langsung masuk ke sistem ini teman-teman oke kalau sudah kalian masuk di sini kan ada APE level ya teman-teman itu angkanya 30 cuy kalian ingat-ingat angkanya 30 ya teman-teman kemudian kalian langsung kembali ke apk editornya ya teman-teman nah di sini kan tadi angka 30 ya teman-teman kalian ganti 30 cuy oke kalau sudah untuk minimum SDK version nya ini kalian kurangi ya teman-teman untuk target SDK version kan 30 cuy kalian kurangi 5 ya teman-teman berarti itu 30 dikurangi ini 5 itu sama dengan 25 cuy nah seperti ini aja cuy sangat mudah ya teman-teman kalian juga bisa cuy tutorialnya cuy nah buat teman-teman misalkan untuk apk level di CPU Z nya angkanya tidak 30 melainkan angka lain cuy seperti misalkan contoh 20 ya teman-teman misalkan 20 disini berarti kalian masukkan untuk target SDK version nya kalian masukkan angka 20 cuy untuk minimum SDK version nya disini kalian hanya kurangi 5 ya teman-teman berarti kalian harus ganti angka 15 ya teman-teman nah seperti itu aja cuy kalau sudah kalian atur semuanya kalian langsung pilih save ya teman-teman oke di sini kalian tunggu ya teman-teman di sini untuk prosesnya working cuy kalian tunggu sampai sampai selesai ya teman-teman nah kalau sudah selesai prosesnya itu kemudian kalian uninstall untuk apk Viva 16 nya ya teman-teman itu kalian uninstall apk nya saja cuy kalian install biasa aja ya teman-teman kalian jangan hapus data sama hapus saja cuy kalian cuma hapus biasa aja ya teman-teman Oke untuk tutorialnya seperti itu aja cuy nah disini kalian langsung pilih close nah kemudian kalian langsung uninstall aplikasinya ya teman-teman nah kalian langsung kalau sudah kalian uninstall kalian install lagi aplikasinya ya teman-teman apakah gamenya sudah untuk tampilannya sudah fullscreen ya teman-teman kalian komentar dibawah cuy nanti saya jawab ya teman-teman thank you yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir bila video saya bermanfaat buat teman-teman semua thank you yang sudah nonton dan sampai jumpa di next video berikutnya ya teman-teman thank you dadah